Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Nudin Herodin Dan pada video kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin Hari ini seperti yang dijanjikan adalah Materi untuk mempercantik channel youtube Kenapa harus mempercantik channel youtube? Karena orang-orang akan Melihat dari situ dulu yang pertama Mereka mau subscribe atau enggak So simak video ini sampai selesai Karena saya ngasih cara yang paling simpel Dan mudah banget dipahami buat teman-teman semuanya Yuk kita langsung saja bahas Bagaimana sih cara mempercantik channel youtube Let's go Oke Kita akan mempercantik channel youtube kita Jadi ini video ketiga ya teman-teman Pertama buka dulu channel kita Jadi buka chrome nya Terus kita masuk ke Studio ya Studio youtube.com Oke nah disini teman-teman karena kemarin sudah bikin jadi masuknya ke studio ya Bukan ke youtube.com Nah disini kita klik lanjutkan disini ada selamat datang di youtube studio Kita lanjutkan Nah kemudian disini teman-teman teman-teman tampilannya akan seperti ini Lalu kemudian disini menu-menunya ada banyak ya Nah teman-teman tinggal scroll aja Jadi pertama kita akan masuk ke menu penyesuaian ya Nah lalu kemudian disini teman-teman harus mengklik ini ya Nah kita satu-satu dulu deh Nah penyesuaian channel ini adalah nanti kalau misalnya teman-teman sudah upload ya nanti disini nih ditambahkan Karena belum sama sekali kita enggak klik ininya Lalu kemudian kedua branding Nah branding ini adalah foto profile, banner, dan juga watermark Jadi watermark ini akan kelihatan kalau teman-teman uploadnya di atau nontonnya di pc gitu ya Jadi kalau orang lain nonton di pc itu watermark akan muncul Ya kalau misalkan teman-teman nontonnya di hp enggak akan muncul Kayak gitu Lalu kemudian ini info dasar Ini nama channelnya Lalu kemudian ini handle-nya Handle itu yang add itunya ya Jadi ketika teman-teman ingin buka channel kita tinggal share yang ini aja Kayak saya kan add praktek itu Nah berarti ini nih di share Nah kemudian disini teman-teman deskripsinya apa Nanti kita isi Cuma kita mulai dari sini Poh dasar ya Ini namanya Ini biasa Nah ini deskripsinya Silahkan teman-teman kasih tahu tuh channel ini tentang apa Channel tempat belajar untuk menjadi youtuber pemula Nah Sudah ya Lalu kemudian ini tambahkan bahasa tidak usah Lalu kemudian ini url link ya Jadi url link ininya panjangnya Tapi cukup yang ini aja sih ya Lalu kemudian disini juga tambahkan link Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan kayak Instagram dan lain-lain ya Nah ini info kontak email ya Email teman-teman boleh diisi boleh tidak Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang ingin collab atau apa Biasanya gmail ke situ Tapi untuk awalan gini aja udah cukup Jadi yang diisi cuma deskripsi aja ya Lalu kemudian disini teman-teman branding kita klik Nah pertama kita bikin foto Foto disini teman-teman kalau misalkan pribadi silahkan upload yang foto profil pribadi ya Kalau misalkan teman-teman itu nama komunitas atau nama yang umum akun-akun publik Teman-teman harus bikin dulu logo Nah dimana bikin logonya teman-teman bisa bikin di Canva ya Nah saya akan coba kasih contoh ya Kita buka canva.com Nah disini teman-teman cari aja logo Nah logo makanan, logo kelas, bebas ya Nah ini logo Nah disini teman-teman tinggal bikin aja Atau pilih dari yang ada ya Misalkan tadi praktek Youtube Saya kasih contoh Mana nih Oke ini karena banyak Nah gak play ini ya Nah Jadi disini teman-teman Tinggal langsung edit Seperti ya Nah Kayak gini Jadi ininya teman-teman bisa masukkan Nah Sekarang saya hapus ini Nah teman-teman juga harus belajar Untuk Ini ya Belajar Apa namanya Belajar untuk Membuat desain kanva Nanti saya bikin ya Nah misalkan saya sudah nih Download aja Nah saya download ya Nah ini sudah terdownload Nah sekarang masuk ke sini Kita upload Tarikan di download ya Nah Praktek Youtube Tuh kan Nah udah tuh Praktek Youtube Udah nih Foto profil Sekarang banner Banner pun sama Kita masuk ke Kanva lagi ya Nah Kita cari disini Banner Youtube Nah ini Nah kan Otomatis ya Nah disini teman-teman Silahkan Untuk bannernya Teman-teman silahkan pilih Yang pasti Teman-teman boleh yang simple Boleh yang Enggak ya Misalkan Saya cari yang Mudah deh Mana nih Kita cari yang Bagus ya Oke Nah misalkan ini deh Langsung sesuaikan template Nah disini Teman-teman Tempat Belajar Youtube Kemula Silahkan ya Nah saran saya Kalau misalnya teman-teman Bikin di kanva Ya Ininya dikecilin Teman-teman Jadi sedikit dikecilin Nah Ketengah Karena nanti Biasanya ngaruh sih Nah misalnya saya Dikis contoh ya Ini dikecilin nih Nah udah kecil Misalkan saya download Nah ininya Jangan lupa PNG ya Nah kita tunggu Selesai Sudah terdownload Kita balik lagi Ke channel kita Kita upload Yang tadi Kita buat Jadi teman-teman Kalau tadi Nggak dikecilin Ini kan tadi Posisi udah kecil ya Di kanva Kita bikin Ini segede gini Jadi kalau misalnya Teman-teman bikin di kanva Silahkan dikecilin dulu Sampai Paling kecil Ya Kita setelah itu Baru Klik selesai Nah Jadi Udah ada nih Foto sama Banner Sudah ada Nah watermark video Nggak usah Kalau saran saya Awal-awal Nggak usah Ya Lalu kemudian Setelah itu Teman-teman Silahkan klik Publikasikan Setelah terpublikasi Ya Teman-teman Silahkan klik Lihat channel Nah Kita tunggu ya Kayaknya ini Belum berubah nih Masih belum berubah Padahal disininya Oh masih loading ya Ini Masih jalan loading Kita tunggu Nah perubahan Dipublikasikan Buka channel Kita cek Ya Tuh Jadi Tampilannya Akan kayak gini Jadi logonya Sudah Bendernya sudah Nah itu Dua hal Yang menjadi dasar Teman-teman Silahkan bikin dulu Tadi saya kasih contoh ya Di kanva Semuanya lengkap Tinggal cari Dan bikin Mudah banget Ya teman-teman Mudah-mudahan Setelah ini Teman-teman langsung praktek Jangan ditunda-tunda Supaya besok Kita akan mulai Dengan materi yang lain ya Gimana Cara Menentukan Apa ya Adalah ya Besok Kita akan Bahas lagi Oke teman-teman Itu dia Cara mempercantik Channel Cukup dengan foto Banner Dan info dasar aja Terima kasih Dan sampai jumpa Di like dulu ya Thank you Buat teman-teman yang baru gabung Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih